Kita lanjutkan perbincangan Pemirsa bersama dengan Vice President dari Infovesa, ada Pak Wawan Hendrayana. Pak Wawan, Anda katakan tadi kalau berbicara mengenai energi, tadi kita membahas soal harga minyak yang mempertahankan posisi tertinggi 5 bulan, dan sudah tembus 90 dolar AS per barrel untuk Brent dan 86 untuk WTI. Tapi Anda bilang, energi itu saya taruhnya di posisi keempat kalau bicara sektoral. Nah, 1, 2, 3-nya itu sektor apa, Pak? Ya, nomor 1 perbankan. Nomor 2 adalah consumer goods. Nomor 3 itu karena kita, masa lebaran ini adalah telco atau telekomunikasi. Oke, telco yang ketiga ya. Jadi yang erat-erat kaitannya dengan musim libur panjang lebaran ya. Baik, kita simak Pemirsa lebih detail rekomendasi sama pilihannya kami sudah rangkum dalam grafis berikut ini dari Pak Wawan Hendrayana, ada BBCA direkomendasikan beli, kemudian Astra International beli, kemudian ICBP juga beli, dan juga yang terakhir ada INKP. Oke, Pak Wawan, nggak ada telco kayaknya ya? Ya, ini semuanya ke consumer goods dan perbankan kalau ini ya. Baik, karena ya telco diurutan ketiga, tapi karena dibatasi cuma 4 aja nih Pak, jadi yang paling dominan dulu ini ya, ada banking dan consumer goods begitu ya Pak? Oke, BBCA sempat turun dalam pekan ini, sempat di 2,75 ya Pak? Kemudian rebound lagi kemarin sekitar 3 persen, bagaimana penguangnya? Masih sangat menarik untuk BCA, apalagi secara fundamental masih sangat baik dan masih menjadi salah satu bank terbaik di Indonesia saat ini ya. Jadi saya sarankan justru kalau memang masih di bawah 10 ribu, ini harganya relatif wajar bisa di koleksi. Bisa di koleksi, berapa sih Pak kira-kira range yang Anda berikan untuk sebagai support dan juga target? Support kuat sekali sih kalau kita lihat kemarin ada di 96, 95 ya. Tapi itu cukup ekstrim sih karena memang hari Rabu kemarin sedang terjadi gelombang penjualan untuk mengejar agar hari ini hasil penjualannya cair. Jadi kalau BCA sih saya lihat support di 97 saat ini dan target price-nya di tahun ini mencapai 10.500. 10.500 atau all time high lagi ya Pak ya? Betul. Oke, karena kan yang tertinggi saat ini 10.400. Kita tinggalkan BBCA mendapatkan rekomendasi hubayai dari Pawawan. Selanjutnya ada Astra Internasional. Ya kalau Astra menarik, kemarin waktu gelombang ISG tertekan, Astra ini justru sangat defensif. Dia turun mungkin hanya 1 atau 2 persen saja. Ini didukung oleh memang fundamental penjualan kendaraan promotor yang relatif masih sangat baik dan juga oleh anak usaha mereka yang bergerak di bidang batu bara yang otomatis akan mendapatkan banyak profitabilitas dari situ. Jadi untuk Astra sendiri saya sarankan akumulasi beli di sekitar 5.150, lalu targetnya sendiri di akhir tahun nanti 5.600. 5.600 di akhir tahun peluangnya untuk Astra, support terkuat di level berapa dari Pawawan? Support terkuat Astra ada di 5.100. 5.100 saat ini di 5.175. Nah kalau di bawah 5.100 keluar dulu atau hindari dulu? Saya sarankan akumulasi beli ya. Range terendah dia itu setahun terakhir ada di sekitar 4.900an. Itu saya rasa akan agak sulit untuk kesana lagi. Jadi 5.000 pun entry point yang sangat menarik. Baik. Di bawah 4.900 baru cut loss ya? Betul. Oke. Saham berikutnya adalah ICBP dari Consumer Good. Kalau ICBP ya jelas ya, dia akan sangat diuntungkan oleh sekarang ada lebaran, lalu juga ada tahun politik, kemarin ada bill price, nanti juga ada bill kada lagi. Di samping juga revenue dari penjualan indomie di luar negeri juga sudah signifikan masuk ke ICBP. Jadi kalau ICBP target price-nya 12.000 setahun ke depan. Jadi di level sekarang pun saya rasa cukup menarik untuk masuk di bawah 11.000. Oke. Lebih cocok ini untuk kita keep jangka pendek saja kah di bulan April, Mei, momen-momen Ramadan dan Lebaran? Ataukah bisa agak lama nih Pak ICBP? Saya disarankan agak lama ya. Karena juga ICBP akan diuntungkan juga nanti oleh permutaran uang ketika bill kada. Oke. Berarti itu juga akan diuntungkan ya. Saat ini ICBP sedang membentuk tren apa Pak Wawan? Kalau ICBP memang sejuruh masih sideways dan terlihat distribusi ya. Kita lihat memang banyak yang melakukan profit taking wajar karena harganya setahun terakhir sudah naik 30% lebih. Tetapi dengan income dan revenue mereka sekarang, harga sekarang itu bisa untuk masuk dengan target setahun ke depan tadi. Oke. Boleh diulangi Pak support resistance untuk ICBP? Untuk support terkuat ada di 10.500. Oke. Resistance di 11.300 ya kita harapkan itu bisa ditembus di Palenida di Q2 ini. Baik. Itu dia untuk ICBP. Ada target di 11.300 ya Pak ya? Target tahun ini 12.000. Target tahun ini di 12.000. Dan ini peluang karena satu pekan ini juga sudah turun 5% ya Pak Wawan untuk cicil beli. Benar. Terakhir adalah dari Pulp & Paper, INKP. Ya kalau kita lihat dari INKP sendiri itu harga kertas itu naik ya di dunia dan ini sangat menguntungkan untuk INKP. Dia juga sudah rally cukup lumayan dari 7.000-an bulan lalu. Sekarang sudah di level 9.000. Memang cenderung masih volatil tetapi dengan level sekarang pun masih bisa di koleksi by on weakness. Terutama kalau bisa dapat di sekitar 91-92. Dengan target akhir tahun nanti itu INKP di 10.500. Oke, INKP di 10.500 ya. Baik itu dia rekomendasi sampilihan pemirsa sudah kami ulas untuk Anda. Update pembukaan perdagangan nanti akan kita bahas ya. Pak Wawan usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa di segmen Market Pass. Tepat pukul 9 pemirsa waktu Indonesia Barat dan kita masih menantikan IHSG. Ya dan saat ini dibuka turun 0,13% di 7.243 turun 11 poin sesuai proyeksi Pak Wawan tadi ya kemungkinan ya akan turun. Ya karena kita mau libur banyak yang melakukan penjualan. Mengamankan juga posisi selama 6 hari libur nantinya, 6 hari perdagangan ini terjadi sentimen mungkin dari eksternal. Tren IHSG saat ini menurut Pak Wawan dalam tren apa? Masih sideways. Kita memang tidak terlalu terpengaruh ya dengan kejatuhan dalam di Amerika kalau kita lihat. Karena kita hanya turun tipis saja. Artinya memang ini investor kita juga wait and see karena kita mau libur satu minggu. Jadi kita harus memproyeksikan juga apa yang terjadi seminggu ke depan ketika nanti kita masuk lagi di tanggal 16. Baik. Kita lihat update selengkapnya pemirsa dapat Anda saksikan di layar saham-saham yang menjadi top gainers dan top losers di tengah indeks harga saham gabungan. Yang saat ini bergeraknya melemah meskipun tidak terlalu dalam ya baru 0,1% saja. Dengan nilai tukar rupiah yang melemah lagi di 15.889 terhadap dolar Amerika Serikat. Ada saham Jawa, Jaya Agra yang terpantau naik 30, hampir 35% pemirsa ya. Kemudian ada saham lainnya seperti Olive, Isap, PYFA, Kici, Emskai, dan Esta. Top losers pemirsa ada saham-saham seperti VTNY, BEER, DSNG, Fomi, Klas, dan beberapa saham lainnya seperti yang terpantau di data RTI Anda pemirsa. Dan tentunya ini masih akan terus berubah gitu ya. Pak Wawan sebelum kita akhiri tips untuk pemirsa menghadapi libur yang aman dan tenang, portfolio tetap aman apa nih Pak? Ya tentu saja investasi saham sebaiknya jangka panjang ya dan kita selalu berkaca kepada fundamental. Jadi jangan terlalu khawatir juga kalau memang sahamnya hari ini mengalami koreksi lalu liburan jadi tidak tenang gitu. Saya rasa tenang saja sepanjang emittanya masih mengumpulkan laba pasti harga sahamnya bisa naik. Baik sedikit tanggapan Pak mengenai BEI kan yang meluncurkan papan pemontauan khusus tahap 2 nih Pak. Apa tanggapan dari Infovesa? Ya tentu saja. Banyak kontra tapi kayaknya banyak kontranya gitu. Ya terutama untuk FCA ya. Ya memang sebaiknya sosialisasi kepada investor itu lebih di galakan lagi. Karena saya melihat sendiri bahwa masih banyak investor yang masih belum paham dan juga kaget begitu dengan implementasi yang dirasa cukup tiba-tiba. Dan juga seharusnya implementasi ini di uji cobakan dulu kepada beberapa saham sebelum diperlakukan secara luas. Jadi saya harap sih dari Bursa Efek Indonesia itu selalu mengedepankan untuk satu adalah edukasi kepada investor dan kedua kepentingan investor itu juga harus dijaga. Baik terima kasih Pak Wawan ini akan kami ulas bersama dengan pihak dari Bursa Efek Indonesia. Terima kasih untuk waktunya Pak Wawan semoga ini bisa menjadi referensi. Sampai berjumpa kembali Pak Wawan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri ya. Sehat selalu terima kasih. Sampai jumpa kembali Pak Wawan selalu. Sampai jumpa kembali Pak Wawan selamat menikmati. Bursa Efek Indonesia